Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman kembali lagi dengan kami disini Tim Gaseh Oke teman-teman Alhamdulillah malam hari ini Tim Gaseh bisa melanjutkan eksplorasi Kembali Tapi tim Gaseh malam hari ini cuma berempat Dikarenakan Mas Diki Berhalangan hadir Karena ada urusan bersama Keluarganya Jadi kejadian tadi malam Setelah saya terkena serangan Dari Kris Geni oleh Sanggumir Panglima dari Ratu Nenek Weng itu ya teman-teman Alhamdulillah Berkat tolongan yang pertama Dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya Melalui perantara Donggu Bilo Menggunakan Puruh Suluh Sayang Mas Oh iya Bang Marcel Sayang Ini jauh saya kan Yang Siap ngebakar sih Alhamdulillah sehingga Malam hari ini kita bisa berangkat Melanjutkan Misi Untuk mengembalikan Tahta Atau Paling tidak menjadi Mencarikan solusi lah ya Solusi Nah yang tahta yang diambil Paksa oleh Nenek Ruing dari Raja Kandarjaya Dan Jaket Rukso Jadi tadi malam kita baru berangkat itu Sudah tidak Bisa berkutik apa-apa ketika berhadapan dengan Panglima itu Tapi Ini teman-teman Bahwasannya Saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari Ardopa Yang mengatakan Ternyata suami dari Nenek Ruing itu Adalah Dulunya itu Kerabat baiknya Raja Sengkologini Yang Ya mungkin teman-teman silahkan ditonton lah Channel Ini BM Badangi Amat 13 Jadi paham Jadi Ceritanya itu memang Wibet Panjang Kalau saya ceritain dari awal sampai Akhir Mungkin Banyak yang lupa juga informasi apa aja yang Sudah didapat ya Durasinya satu jaman Iya Sekarang Alhamdulillah Mainnya durasi panjang terus Masuk Karena kan memang cerita ini memang Panjang Panjang ya teman-teman Mohon maaf yang kuotanya terbatas Ada wifi tetangga Loh kok gak ada? Tethering temannya Gak ada temannya? Cari teman dulu baru tethering Nanti update status Intinya Saya ingatkan Untuk yang belum sholat silahkan Skip video Sholat dulu teman-teman Jangan sampai meninggalkan Apa yang menjadi Kewajiban kita hidup di dunia ini Masuk Oke Sebelum berangkat Kita cos dulu Tim Kasi Mas gedewa mas Gedewa mas Gedewamu ini Gedewamu ini Kayak yang kemarin juga kan Trap-trap juga gedewa Bukan ini Yang kita cari Kebetulan kan kita Sebabang cari ini Cuma tetap hati-hati Kita gak tau Fik ini mas Pasti mau kembaliin Itu loh Mas kotanya Dia nyuri Habisi Raja itu loh Wah kita yang udah Berusaha Apa namanya Buka Ini malah Dia yang nyuri kan Enak banget Pasti Kemarin tuh Panglimanya tuh Udah laporan Nyerah mas Ini fake Panglima kemarin mas Ini ya Panglima yang Sagumir itu kan Laporan Dia kan suran Ini mbok Menyak takut ini mbok Iya Pasti dia udah lapor Takut ini pasti Cabut paksa aja Bang bukan haknya dia Bisa apa enggak Walaupun memang bisa sih Kita yang capek-capek Tuan ratu ini sekarang bang Bukan nenek Makan hati-hati Kita gak punya sembarangan Tentunya Sekarang udah menjadi ratu Ini menunjukkan diri Di depan mata kita saja ini Canggal ya Canggal Sokok aja langsung Bisa-bisa Kita yang Kita sudah diincar Atau apapun Kurang paham Intinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita Paham bang Iya Tentu Nenek itu aja Filing saya sih Ini fake Ikan valikima selamat menikmati saya ternyata susah diarahin mas karena kalau lagi kayak gini lagi ngomong-ngomongan apa iwan tawaran apa yang sampe mau? saya nggak bisa dengerin cuman makanya saya punya bahasa tawaran? tentang hal apa itu tawaran? nah tawaran mau nyerah? jelas mau nyerah wan ya mungkin ya mohon maaf gini saja nek atau tuan ratu mohon maaf saya nggak tahu panggilannya pesampaian itu harus apa silahkan sampe masuk ke salah satu temen saya apa yang mau sampean katakan biar gamblen yang jelas di mongko saya persilahkan saya bantu siapa dulu biar biar itu fit nggak kamu fit ya 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 Ayo turun Apakah cenggar ini Tidak cerah dengan apa yang cenggar alami Melihat cenggar tersiksa Tuhan ratu tidak tega melihat Tuhan ratu Apakah cenggar tidak mengetahui Atau bura-bura tidak mengetahui Bahwa yang cenggar hadapi sekarang adalah ratu Bukan lagi nenek-nenek yang kau hinahkan sebelumnya Terserah sampai mau ratu Mau demit mau apa keserah Bersabarlah Nger Kenapa nadamu keras seperti itu Aku yang mengirim panggilimamu untuk menyerang kami Ngaku Sebenarnya tanpa cenggar tanyakan ingin saya sampaikan tentang itu Memang saya yang mengirimnya untuk menghadang perjalananmu Agar dirimu tidak lagi bersih keras untuk menghadangi apa yang saya inginkan Terus kenapa malam hari ini kalau kita mengirimkan prajuritmu saja Nampaknya pelajaran semacam itu terhadap cenggar Kurang membuat cenggar menjadi cerah Jadi saya putuskan untuk menghadapinya langsung Nah dikasih lho Agar cenggar cenggar ini Segera sadar betapa perbahayanya Berhadapan dengan saya Intunya Saya memikirkan bahaya itu Yang saya pikirkan Saya berhutang budi kepada Raja Arya Si Jakarta Raksa Dan Tandar Jaya Karena ulas saya Yang ditipu olehnya Saya berhutang kepada beliau Saya harus mengembalikan itu Secepat yang menunjuk Itu tidak akan terjadi Itu tidak akan terjadi Bahkan cenggar ini siapa manusia Iya saya manusia Sedangkan Putra-putraku Yang sudah saya anggap seperti anak sendiri itu Jaga terkeserankan Raja Tidak mampu lagi menemuinya Terus Tentunya kau hadir Menghadang saya Ada tujuan tertentu Apa kau mau membunuh saya Tentu Saya tidak tegak untuk melakukan itu Saya mengingat jasa-jasamu Bagaimana saya bisa menjadi raja Itu karena jasa-jasamu manusia Lebih tepatnya kebodohanmu Sebenarnya kayak memiliki gitu Terus kenapa Karena kebodohanmu itu Mungkin saya memberikan hadiah untuk kalian Tidak hanya dirimu Tapi kalian semua yang ada disini Banyak sebut Ini sebuah jabatan Dalam kerajaanku Kau mau ngasih jabatan kepada saya Itu karena kebodohanmu Itu karena kebodohan saya Karena kau membantuku Bukankah itu tanda bodoh Oh Karena saya membantumu Dan saya dikasih jabatan olehmu Maksudnya Iya Itu sama saja kau membunuh saya Itu mas Membunuh seperti apa Saya tidak meminta kau bergabung ke dalam alamku Saya akan memberikan apapun yang jenggar mau Asalkan jenggar manat di beritaku Dan peraturan-peraturanku Saya tidak akan mengecewakan jenggar Atas permintaan jenggar Apapun yang jenggar mau Arahkan saya turun Dah Saya tidak butuh hal-hal seperti itu Apalagi Kau yang menawarkan Baiklah mungkin bahasaku terlalu kasar Menyebutmu Tetapi Saya tidak menghilangkan Jasamu luar biasa Atas kemenangan Kewinmu Sudah saya ngomong baik-baik Kepadamu Tuan Ratu Nenek Ruing Ruing Kau sudah tua Kau tega merebut tahta itu dari Anak yang kau rawat dari tepi Seberapa lama kau menjadi raja Sedangkan usiamu ini sudah ribuan tahun seperti itu Sudah tua Nanti kalau sampai kau lebur di pertengahan kepemimpinanmu Bagaimana nasib raja ini Itu bukan urusanku lagi Yang terpenting adalah Janji Janji dari sekologini kepada aku Bukankah yang saya dapatkan ini adalah hak untuk saya Rumah Rumah yang sekologini janjikan Bila mana saya tidak mengambilnya Maka janji itu tidak akan pernah terpenuhi Kau selalu ambisi dengan dendammu Sedangkan Segala sesuatu Kalau didasari dengan dendam Didasari dengan emosi Itu yang akan kau dapatkan Justru malah petaka untuk dirimu sendiri Seolah-olah kau hidup lebih lama daripada aku Sehingga kau bisa nunggu rohiku Bukan masalah lama atau tidaknya Di sini Tapi sebagai sesama Umat Sesama ciptaannya Tidak ada salahnya saya mengingatkanmu Nek Kau pikir kamu kebal Kau pikir kamu ini abadi Kalian bisa membuktikannya Jika kalian mau Tetapi Itu akan berbaik untuk kalian Dan saya ingatkan lagi Jika kalian berpikir Saya ini makhluk yang buruk Makhluk yang jahat Maka kalian salah Salah Kejahatan yang saya lakukan Tidak sebanding Dengan penderitaan yang saya alami sebelum ini Asal Jengger tahu Jengger Tidak mengenalku Lebih lama daripada umur jago Ya memang benar Jadi apa yang Jengger ketahui Singgah Jengger ini Menganggap bahwa Saya ini Makhluk yang buruk Dan Makhluk yang jahat Yang saya tahu Kau telah merebut Paksa Tahpa itu Dengan cara licikmu itu Menggunakan Hitam alam mas Bahkan saya yang Tujuannya Hanya ingin Menengahi Pemperangan Raja Kantarjaya dan Jakarta Malah justru Kau mempermainkanku Gimana Kau akan Kita loh Coba Saya hanya melakukan Sedikit keburukan Asal Jengger tahu Itu Tidak mengatakan Apa yang saya alami Dari dulu Sebelum Kerajaan Sekolah Geni ini Berdiri Siapa yang menjadi Pondasi Kerajaan ini Kalau bukan Suamiku So rata Saya melihat Dengan mata kepala Saya sendiri Dimana suamiku Dipunuh Oleh Raja Songkolo Geni Hanya demi Takhta Saya tidak Berniat sedikit pun Untuk membunuh Raja Songkolo Geni Karena dendam Dan saya Tidak berusaha Untuk membunuh Putra-putranya Karena dendam Bahkan Saya menyayanginya Jadi jika Kau berpikir Saya ini Melakukan Kejahatan Yang luar biasa Itu salah Karena penderitaan Yang saya alami Dan dendam Yang saya curahkan Tidak sebanding Dan saya Kuatkan lagi Karena sebuah Janji dari Raja Songkolo Geni Yang akan memberikan rumah Sebesar rumah Putra-putranya Tetapi kenyataannya Apa Raja Songkolo Geni Melupakan itu Bahkan Raja Songkolo Geni Tidak memberitahuan Kepada putra-putranya Dan Ardopa Yang mengetahui itu Justru Mengusirku Seolah-olah Saya ini Bukan siapa-siapa Di dalam Kerajaan itu Padahal Kerajaan itu Berdiri di atas Fundasi Suamiku Suamiku Telah nebur Saat mendirikan Kerajaan ini Itu yang terjadi Karena pengorbanan Dengan kerajaan yang Songkolo Geni Pimpin Dan Raja Songkolo Geni Mengangkatku Tidak pada posisi Yang baik Mengangkatku Sebagai pengasuh Anak-anaknya Dimana Saya terima kasihkan Penghargaan Raja Songkolo Geni Terhadapku Saya mencoba Ikhlas atas itu Saya rawat Putra-putranya Dengan ikhlas hati Dan tulis hati Jika kalian Sampai berpikir Saya tidak Menyayangi mereka Itu salah Benar-benar Yang memang benar Apa yang Kau Mau atau Yang dijanjikan oleh Raja Songkolo Geni Bahwasannya Kau akan diberikan Sebuah rumah Bahkan kau Mengetahui Kerajaan ini Berdiri di atas Pundak Suamimu Sorata Itu yang terjadi Nah Kau katakan tadi Yang kau lakukan Kejahatan Kejahatan yang kau lakukan Tidak sebanding Dari penderitaan Yang kau alami Tempoh dulu Sama sekali Tidak sebanding Jika saya mau Dengan saya Membunuh putra-putranya Itu bisa saya Katakan Kalau dini saya Ini jahat Tetapi Saya tidak melakukan itu Saya hanya Menaiki janji Apa yang Raja Songkolo Geni Tawarkan kepada saya Tidak mudah Untuk membangun Kerajaan Bahkan pengorbanan Suamiku Yang sama sekali Tidak dipandang Yang mereka tahu Raja mereka Hanyalah Songkolo Geni Songkolo Geni Isinya apa Apakah kamu yakin Kerajaan ini Akan berjaya Akan maju Akan tetap bertahan Dengan Kepemimpinanmu Sedangkan Kau mengambil Paksa tahta ini Tidak ada Sopan-sopannya Sedikitpun Kau yakin Dengan Kecerdasanmu itu Apakah Songkolo Geni Memberikan sopan santunya Terhadapku Merubah Merubah Prasastiantum Waris adalah Satu-satunya acara Agar Membalas Ketidak sopanan Raja Songkolo Geni Mungkin Raja Songkolo Geni Tidak mengetahuinya Tidak merasakannya Kalau putra-putranya Mengalami Hal yang sama Seperti Apa yang dirasakan Oleh suamiku Surata Dalam Merubah Prasasti itu Saya bisa Memberikan Penggitaan Yang sama Kepada putra-putranya Agar mereka Bertarung Satu sama lain Agar mereka Sadar Berapa Pengorbanannya Surata Untuk Raja Songkolo Geni Dan saya pastikan Kalian hanyalah Sekelintir manusia Yang bisa Kucampur dengan Unsanko Karena kalian Tersikeras Dan keras kepala Maka Saya hanya bisa Memanfaatkan kebodanmu Bahkan setelah saya Menulis proses Di antum waris Bahwasannya manusia Adalah Bukan Sedara kami Ternyata Kalian masih berkeras Untuk memuptikannya Nek Nenek 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 Ruin Yang saya kenal Kau mendapatkan itu Semua Dengan cara Yang tidak baik Kau mendapatkan itu Semua Dengan cara Paksa Betul Tentu Itu yang saya lakukan Satu-satunya Cara Tapi Saya bisa memimpin Kerajaan ini Dengan baik Mengambilnya saja Merebutnya saja Kau dengan Sudah tidak baik Bagaimana Dengan kebinginanmu Nanti Yang ini Nanti ya Curi-mencuri Bodoh-membodohi Membodohi Persetan dengan Tenang itu Kamu sebagai raja Tenang itu Malah kau bilang Setan Harusnya menjadi Tuan Ratu itu Tegas Atas kepemimpinanmu Sedangkan Raja Kandarjaya Dan Jagadraksos saja Sudah mengatakan Ikhlas Bahkan Saya sudah bertemu Dengan Raja Kandarjaya Beliau mengatakan Kepada saya Tentang Kekurangan Yang kau miliki Ya Saya akui Kau memang Kebal Kau memang Bedik Kau memang Pintar Akan tetapi Tidak dengan Satu yang Saya ketahui Ini Inilah Kalian masih memiliki Kebodohan Di dalam otak Kalian Yang mamanya Kekurangan Bagaimana caranya Untuk ditutupi Itu yang Saya pegang Mungkin Kalian berpikir Kekurangan Harus dipamerkan Tidak ada Rumusnya Bagi itu Terus Maunya Apa Saya tanyakan Lagi Kepada kalian Dengan Kalian Mengancam Nenek Tuhan Ratu Tenggang Kelemahannya Apakah itu Tanda Bahwa kalian Ingin Bertarung Denganku Justru Kalian Yang Ingin Bertarung Denganku Dan Ingin Melawanku Tanpa Harus Kalian Tanya Maunya Apa Susah Baiklah Jika kalian Tidak Ingin Menerima Tawaranku Pulang Karena Saya Masih Memaafkan Dahlah Segeralah Bertopat Bertopat Katamu Ingk Propa Asar Astag Alors Astag Alright Astag Engerni En 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 Inter 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 Ini Saudara Moh Si Langsung Pas ика yang adat yang eh tak perlu kau menyakuti saudara saya kedatangannya tidak sopan badan dia sudah tua tapi apa yang dia lakukan tidak menghambarkan katakan kepada saudaramu ini berhati-hati kamu ini inginnya dihormati sedangkan kau mendapatkan takta ini saja kau menghidap-hidap makhluk lain Você pode me посpite sejen timeline Mas Al. DropIE Bflow Dulu Kalian pikir tak menyusup certified Sayاج Justru saya semakin kuat sebelum ini perot betapa ngasih tukang kaya dia pancin atas banget nang silit apa sih kaya dia atas banget dah yang ati hati yang eh stop ini yang Erdova lakukan kepadaku dan ini akan saya tunjukkan lagi kepada kalian stop atau tidak pulanglah atau ku bunuh maluk ini lepaskan atau tidak baiklah akan saya lepaskan akan saya perhatikan langkahmu jika kalian masih ingin melanjutkan atau masih ingin berusaha denganku maka saya bunuh itu kan ketika kau belum lepas belum mas kasihan tak perlu mengacam seperti itu ger kau sudah kuanggap seperti keluarga sendiri pulanglah pulanglah atau tongkat ini akan mengenai dadamu dan kau akan bernasib sama seperti dia jika silakan tajuk bantin mas Masuk! Masuk! Bantikan! Astaghfirullah Aduh Pedang yang amar taji patah Hah? Pedang yang amar taji patah Patah? Mas? Kok bisa mas? Pedang yang amar taji waktu menusuk anusnya itu Sampai patah lo sir Berarti itu menandakan Nenek Ruin itu Sudah mencari cara Sudah mencari cara Untuk mengembalkan Bagian anusnya itu Astaghfirullah Memang cerdik itu permainan Astaghfirullah Patah ceklah Kayak gitu apa? Namanya patahnya itu gelas Jadi dua lah Astaghfirullah Tengah tadi? Tengah tadi Aman 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 Patah mas Ya Kamu jelek banget saya dibilangin patah-patah Posisi terakhir yang mar taji Begitu kena serangan Sebelum kena sih Dia langsung pergi Dengan pedang yang patah itu Astaghfirullah Tengah banget Tengah 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 pusing Perutnya Belum sempet bertarung gitu mas Bertarung Tengah itu Musuk dari belakang lo Ya Patah Pedangnya lo Tengah itu kuat banget Astaghfirullah Silit apa sih mas? Tau loh Silit siapa? Pasti Perintutan bubur apa itu mas? Kaya batu apa apa? Masa pedang sampai patah loh Ya mungkin namanya sekarang mau jadi ratu sama kuat mungkin bisa terjadi Aduh kasihan badang Masa pedang Oke teman-teman Saya mendengarkan azan subuh Astaghfirullah Astaghfirullah Biarkan kami istirahat dan salat subuh dulu teman-teman Saya akhiri dulu ya teman-teman Wabilahi Tawwabik Wadidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh